Usai Komisi 2 DPR Ketok Palu PKPU No. 8 Pilkade 2024, hari ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas langsung menandatangani draft PKPU. Menkumham Supratman Andi Aktas mengatakan hari ini ia bersama dirjen di Kemenkumham akan langsung rapat dan menandatangani PKPU No. 8 tahun 2024 tanpa menunda waktu lagi. Kalau memungkinkan hari ini kami undangkan hari ini. Hari ini apa? Berarti bisa dipastikan untuk hari ini? Ya, ini lagi langsung nih rapat Zoom by Zoom untuk harmonisasinya dan hari ini juga saya berharap tadi saya sudah hubungi Pak Dirjen, semuanya, staff untuk sesegera mungkin melakukan pengundangan hari ini. Kalau secara administrasi berarti besok Senin langsung dimasukkan? Ya, kalau memungkinkan hari ini ya hari ini untuk diundangkan. Ketua KPU buka suara soal penetapan PKPU untuk Pilkade 2004 dipercepat. Ketua KPU Muhammad Afifuddin beralasan penetapan PKPU dipercepat karena KPU butuh waktu untuk menyusun petunjuk teknis atau juknis. Setelah revisi PKPU ditetapkan, KPU akan melakukan harmonisasi dengan Kemenkumham agar PKPU bisa segera berlaku. Selanjutnya, KPU pun akan menerjemahkan revisi PKPU ini dalam bentuk juknis sebagai landasan kerja KPU tingkat daerah. Kemudian Pak Kemenkumham Selanjutnya, sudah terkonsolidasi dengan teman-teman Kemenkumham Insya Allah sangat cepat untuk kemudian bisa disegerakan untuk diundangkan. Ya, pastinya. Mungkin hari ini atau besok, hari inilah mungkin. Pokoknya secepatnya. Dan prosesnya juga sudah lebih cepat dari yang sudah direncanakan. Pasti kami juga melakukan upaya-upaya terbaik untuk kemudian semua putusan masuk dan kemudian secara teknis teman-teman di lapangan, teman-teman KPU juga bisa kemudian lebih cepat mendapatkan kepastian.